Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Multichannel Serang Banten. Ini saya disini lagi posisinya posisi sahur ya, posisi lagi posisi sahur. Jadi untuk mesinnya, mesin es batunya disini, sudah ready ya. Untuk punya Bapak Fatoni, punya Bapak Fatoni sudah ready, ada disini, di belakang layar kaca, eh di belakang layar kaca, di belakang rolling. Dan punya Bapak Fatoni, eh punya Bapak Fatoni lagi-lagi, punya Bapak Birali, punya Bapak Fatoni itu, Bapak Fatoni yang ada di Lamongan ya, Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Oke, Bapak Fatoni, halo, mohon bersabar ya Bapak Fatoni ya, karena memang mesinnya sudah ready ya, sudah ready, cuman hanya belum kami tes saja, belum saya tes. Dan punya Bapak Fatoni ini, dan satu laginya disitu, di belakang layar kaca, ataupun di belakang kamera, untuk punya Bapak Birali ya, punya Bapak Birali. Punya Bapak Birali itu ada dua unit ya, dua-dua unit. Ini satu, dan itu satu, punya Bapak Birali. Dan punya Bapak Fatoni ada di belakang sini. Untuk rencana akan dikirim hari Sabtu, rencana. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada hambatan, mudah-mudahan juga tidak ada hujan. Karena saya di sini, minggu-minggu ini, ini saya terhambat karena sering sekali hujan ya, hujan. Untuk packingnya, untuk masalah mempackingnya itu, saya nggak bisa ya, nggak bisa kalau kondisinya lagi hujan. Seperti itu ya, untuk para pemesan, mohon dimaklum saja ya, karena memang kondisi cuaca tidak memungkinkan. Seperti itu. Dan saya di sini akan menerangkan fungsi-fungsinya, dan istilahnya bagaimana caranya untuk mempercepat pembekuan rakitan mesin SIE di sini ya. Di sini saya merakit sendiri, di sini. Jadi, setiap malam, setiap malam saya merakit box untuk semua pemesan, dan setiap harinya, pagi sampai sore, saya merakit ini. Apa namanya? Ini, apa namanya? Ini, ini, ini. Rangkanya ya, rangkanya. Rangka. Karena pemesan ada 6 orang lagi yang memesan ya. Jadi, rangka-rangkanya sudah saya siapkan untuk semua pemesan. Dan box-boxnya juga ada di sini, sudah saya desain ya, seperti itu. Nah, yang saya tunggu-tunggu ini, yang saya tunggu-tunggu, kenapa saya membuatnya lama? Sebetulnya saya tidak membuatnya tidak lama ya, sebetulnya. Cuman saya ini, yang saya harus menunggu, yang pertama, dari ini, pengecatan, pengecatan ini ya, rangka. Itu saya membutuhkan 1 sampai setengah hari, 1 setengah hari ya. Supaya dia benar-benar kering ini untuk kecatnya. Yang kedua, saya memesan mesin-mesin outdoor. Jadi, DP itu ya, tandar jadi yang bapak-bapak atau ibu-ibu berikan kepada saya, yang bapak-bapak dan ibu-ibu transfer kepada saya, DP itu, itu saya untuk membeli outdoor. Ya, seperti itu ya. Membeli outdoor, dan sisanya saya akan membeli bahan-bahan yang ada di sini. Seperti itu ya. Nah, yang jadi kendala bagi saya, ini outdoornya terkadang telat ya, telat 1 hari, terkadang telat 2 hari, seperti itu ya, outdoornya. Kenapa? Karena saya memesannya online. Ya, seperti itu ya, online. Jadi, setiap ada pembelian, setiap ada pemasanan dari pemesan, dari penonton multi-channel ya, setiap ada pemasanan, dan sudah memberikan tanda jadi sekitar 30% dari harga mesin, Nah, uang itu saya langsung transferkan untuk membelikan bahan-bahan, langsung. Nah, terkadang kendalanya itu, outdoornya yang lama datangnya, seperti itu. 2-3 hari. Makanya kan saya sering kasih tahu ya, buat para penonton, buat para pemesan saya, pemesan mesin rakitan dari saya ini, itu saya kan janjinya kan 2-3 hari, sampai 4 hari ya, janjinya. Tetapi terkadang saya ada hambatan. Ada hambatannya seperti apa? Yang pertama dari hujan, yang keduanya outdoor belum datang, Yang ketiganya, saya pengecetan ini harus di luar. Nah, kalau hujan, pengecetan ini harus di luar, saya tidak bisa mengecat. Dan yang ketiganya, untuk packing. Packingnya itu saya harus menunggu luar kering dulu. Seperti itu ya, packingnya. Dan yang untuk packingnya itu kan, kalau udah ngeras kan saya nggak bisa mempacking ya, jadi itulah tertundanya, seperti itu ya. Nah, sekarang saya kasih tahu fungsi-fungsi dari ini. Dari apa yang saya desain di sini. Ini yang saya desain di sini, kenapa saya melapisi seperti ini? Jadi penonton ini banyak pertanyaan buat saya ya. Banyak pertanyaan. Tapi sekarang hari ini ya, sambil menunggu imsak ya, ini saya mau kasih tahu fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi dari pelat ini, kenapa saya melapisi dengan seperti ini? Ini tujuannya dia untuk meredam panas yang ada di luar. Ya, seperti itu ya. Jadi, udara panas ataupun hawa panas yang ada di luar, dia tidak akan masuk ke bagian sini. Seperti itu, penonton. Ya, itu fungsi-fungsinya. Kalau ingin cepat pembekuan, jadi saya ini tujuannya untuk mempercepat pembekuan. Ya, 2-3 jam itu sudah beku. Ada pun juga yang sudah membeli mesin dari saya, dia sudah membuktikan dengan sendirinya, saya janji 2 jam, ternyata, eh, saya janji 3 jam, ternyata 2 jam sudah beku. Ya, entah dari apa, nggak tahu saya juga. Ya, seperti itu. Sudah beku panen semua. Ya, rata semua. Jadi, dia penuhkan untuk esnya, dipenuhkan ya. Satu baris dipenuhkan. Itu saya janjinya 3 jam, ternyata 2 jam sudah beku. Semua. Seperti itu. Dan beliau dia, beliau sudah mengikuti apa yang saya sarankan. Makanya dia langsung, pembekuannya langsung bisa panen. Sangat cepat sekali. Karena, jadi seperti ini ya. Setelah mesin yang nyampe ke rumah, ya, nyampe ke rumah, itu saya tidak, 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 istilahnya langsung melupakan saja. Tidak, ya. Saya akan me-WA gimana hasilnya dan gimana untuk mesinnya. Seperti itu, ya. Jadi, kalau ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan, melewati WA saya, ya. Dipertanyakan. Gitu. Sarat-sarat untuk membekukan. Tercepat, ya. Untuk bisa cepat beku. Saratnya yang pertama. Ini dilapisi. Ya, yang pertama. Untuk meredam panas yang ada di luar yang akan masuk ke dalam. Jadi, kalau sudah kita lapisi, ini panas yang ada di dalam ini, di luar ini, di luar box, ya. Di luar box. Ini tidak akan masuk ke sini. Itu fungsi-fungsinya. Ya, seperti itu. Dan yang kedua, listrik. Listrik. Listrik jangan sampai ada naik turun. Terkadang ada kan listriknya naik turun, ya. Terkadang ada, seperti itu. Listrik naik turun itu berpengaruh. Kalau listriknya stabil, mesin ini pun, mesin yang saya rakit ini, dia akan stabil juga untuk hidupnya. Dan pembekuannya pun akan lari, dia. Seperti itu, ya. Karena disini saya membuat mesin, saya tidak sembarangan, ya. Tidak sembarangan. Dari semua dalam-dalamannya, dan pompa-pompanya ini, ini pompanya saya memilih pompa yang anti air garam. Ya, seperti itu, ya. Pompa yang awet dari air garam. Kenapa? Jadi, seperti itu. Saya memilih pompa yang berkualitas. Intinya seperti itu, ya. Dan di sini, kenapa di sini ada seperti ini? Ini di sini khusus buat pompa, dan semua komponen-komponen yang ada, komponen-komponen box itu, ya. Semua saya simpan di sini. Ya, jadi kalau untuk mengganti pompa, misalkan berapa tahun kemudian, berapa tahun kemudian, gitu ya, pastikan ada saja kendala, ya. Seperti itu. Jadi, tinggal membuka dari sini saja baut. Ini baut, ya. Tinggal dibuka saja, nanti kelihatan pompanya. Seperti itu, ya. Tetapi kalau tidak rusak, tidak rusak, jangan sekali-kali dibuka baut-bautnya. Seperti itu. Jika ada kendala saja. Beberapa tahun kemudian. Ya, ini untuk pipa-pipanya, ini saya anti-korosi. Saya mendesain pipanya ini untuk anti-korosi. Kenapa saya mendesain anti-korosi? Karena ini kan menggunakan air garam. Jadi, saya harus mendesainnya supaya gimana caranya, supaya pipa itu tidak tersentuh dengan air garam. Seperti itu, ya. Jadi, anti-korosi. Mau beberapa tahun, ini akan, istirahnya akan awet, ya. Tidak akan ada kendala. Dari dalam sini. Untuk pipanya, sudah saya lapisi dengan anti-korosi. Dan yang kedua, untuk pompanya, saya memilih pompa yang anti-air garam. Nah, seperti itu. Makanya saya bisa menjamin, ya. Tapi sebelumnya, kita kembul dulu, ya. Karena sebentar lagi insak. Dan sekarang ini, ya. Yang pertama, kalau tegangan listriknya naik turun, ataupun tidak stabil, pakailah stabilizer, ya. Supaya ini bisa berjalan dengan sempurna. Mesin yang saya buat ini, ya. Ini kapasitasnya sebetulnya 40, ya. 40. Ukurannya 40. Lebih kecil ukuran es, akan lebih banyak lagi. Untuk ketampungan esnya di sini. Misalkan ingin lebih banyak lagi, ya. Misalkan ukuran 1 kilo, misalkan muatnya 40, ya. Muatnya, misalkan. Muatnya 40. Sebetulnya bisa. Muat 80. Bisa, sebetulnya, ya. Kalau muat 40, ini akan setengahnya. Setengahnya dari sini, ya. Kalau muat 40. Itu 40. Kalau misalkan kita mau ngisi 80, kita tumpuk saja. Ya. Tumpuk. Jadi, dua baris. Satu, dua. Dua baris. Ya, seperti itu, ya. Airnya jangan sampai melewati pelat ini. Airnya. Jadi, setengah jengkal dari pelat ini, ya. Dari pelat ke bawah itu setengah jengkal, ya. Airnya. Jadi, berarti ada di sini, ya. Kalau setengah jengkal. Sampai ke bawah. Seperti itu, ya. Jadi, untuk semua, khususnya, ya. Khususnya, saya spesialkan buat para penonton, buat para pemesan mesin saya. Kalau ingin bertanya tentang cara menggunakan yang terbaik untuk mesin yang saya rakit, silakan di melewati WA. Khusus untuk pemesan mesin dari saya, ya. Supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Seperti itu. Nah, ini sudah semua saya desain. Untuk hari Sabtu, rencana saya akan mengirimnya Bapak Birali yang pertama, eh, Bapak Fatoni yang pertama, dan yang kedua Bapak Birali. Saya, insya Allah, hari Sabtu akan mengirim 3 unit. Ya. Bapak Birali 2 unit, dan Bapak Fatoni 1 unit. Tetapi, untuk Bapak Fatoni itu, untuk speknya lebih tinggi lagi, ya. Speknya, ya. Untuk Bapak Fatoni itu bisa sampai 2 jam. Ya, ini kan durasi 2-3 jam. Ya. 2-3 jam. Untuk punya Bapak Fatoni, mesin punya Bapak Fatoni, khususnya punya Bapak Fatoni, itu 2-3 jam dengan ukuran S yang lebih besar. Lebih dari 2 kilo. Lebih dari 1 kilo. Ya. Lebih dari 1 kilo, ukuran sekitar 3 jam. Lebih dari 1 kilo. Ya. Ukuran 3 jam, lebih dari 1 kilo. Ingat ya. Ya, ingat ya. Lebih dari 1 kilo, ukuran 3 jam. Nah, seperti itu. Kalau ini maksimal, kalau mesin yang ini, maksimal 3 jam, ukuran 1 kilo. Ya, seperti itu ya. Beda ya, perbedaannya ya. Jadi, punya Bapak Fatoni, lebih dari 2 kilo, lebih dari 1 kilo, masimal 2-3 jam, pembekuannya. Dan yang, kalau yang ini, ukuran 1 kilo ke bawah, masimal 3 jam untuk pembekuannya. Ya. Dengan syarat, listrik harus stabil. Kalau nggak stabil, menggunakan stabilizer. Ya, seperti itu ya. Itu cara-cara penggunaan mesin perakitan dari saya. Saya membuat mesin ini tidak sembarangan, saya menggunakan rumus, saya menggunakan, istilahnya, apa namanya, skema-skema yang berjalan, ataupun, apa ya namanya ya, menggunakan, ya istilahnya, saya menggunakan skema berjalan, untuk membuat mesin ini. Ya, seperti itu. Jadi, insya Allah, untuk para pemesan, semakin banyak pemesan, semakin saya meningkatkan lagi, untuk pembekuan durasinya. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi, ini sudah saya hitung, sudah saya ukur, kemampuannya seperti apa, dan sudah saya kasih tahu, untuk para pemesan mesin saya. Ya, para pemesan mesin saya. Itu sudah saya kasih tahu semuanya. Seperti itu ya. Untuk Bapak, untuk Bapak Fatoni, untuk Bapak Fatoni, yang ada di Jawa Timur ya, dan untuk Bapak Birali, yang ada di, toli-toli. Ya, toli-toli. Jadi, Insya Allah, hari Sabtu saya kirim, untuk mesinnya. Ya, seperti itu ya. Oke, besok saya tes mesin ini, dan sekaligus, saya besok akan mengetes mesin, punya Bapak Fatoni. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja, penjelasan, supaya lebih cepat beku. Sampai di sini saja, untuk penjelasannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multi channel Seram Banten. Sip, terima kasih.